Intro Bismillahirrahmanirrahim Masih melanjutkan macam-macam Perkara yang diharamkan yang ada kaitannya dengan jual beli Yang pertama diantaranya adalah Ihtikah Rukutin dan diharamkan menimbul atau menyimpan makanan pokok Katamrin seperti tamer, kurma yang sudah kering Wazabibin dan anggur Wa kulli mudzi'in fil fitrah Dan semua yang dapat mencukupi di dalam zakat fitrah Seperti beras kalau di sini Beras, jagung Wawah Ada pun yang disebut atau yang dinamakan ihtikah itu adalah Imsa kuma ishtarahu Menimbun, menyimpan sesuatu yang dibeli Fi waktil gholak pada saat harga tinggi Larohsi bukan pada saat harga murah Liabi'ahu Tujuan menyimpan itu Tujuannya liabi'ahu Agar supaya Dia menjualnya Biakhtar Dengan harga yang lebih tinggi Indas didadi hajati ahli mahalli Pada saat penduduk setempat sangat membutuhkannya Agwirihim atau penduduk di luar tempat itu Membutuhkan ilaihi, membutuhkan kepadanya Di antara yang diharamkan dalam hal yang berkaitan dengan jual beli Ini adalah praktek ihtikar atau menimbun Yang disebut ihtikar itu adalah imsak, menimbunnya Menimbun makanan pokok yang dibeli pada saat harga mahal Jadi koyitnya disini menimbunnya Oleh karenanya ini sebenarnya bukan masalah jual belinya diharamkan Tapi imsaknya Tapi dimasukkan dalam bab ini Karena masih ada kaitan dengan jual beli Perbuatan menimbunnya Yang mana Dia membeli itu pada saat harga mahal Maka berbeda Kalau dia membeli pada saat harga murah Maka bukan dikatakan sebagai praktek ihtikar Kemudian Tujuannya untuk dijual lagi Maka bukan termasuk ihtikar Kalau tujuannya bukan dijual Tapi untuk dikonsumsi sendiri Meskipun Meskipun dia tidak membeli Dengan tujuan sebagaimana diatas Maksudnya ihtikar itu adalah Al-imsak menimbun Menimbun makanan pokok Yang dibeli pada saat harga murah Meskipun Waktu dia menimbun Tidak bermaksud untuk Menjual lagi Dengan harga lebih tinggi Itu juga termasuk Dalam praktek ihtikar yang diharamkan Sebab dapat menyebabkan Kelangkaan bahan makanan pokok Sehingga dapat menyusahkan Kepada masyarakat Lalium sikau Kemudian yang dikecualikan dari ihtikar Lalium sikau linafsi Bukan tergolong ihtikar Bukan tergolong ihtikar Apabila Dia menimbun Bahan makanan pokok Yang dibeli Pada saat harga mahal Tapi Dengan maksud Untuk Dikonsumsi sendiri Kalau untuk Stok makanan Kebutuhan sendiri Bukan untuk dijual lagi Maka Bukan termasuk Dalam praktek ihtikar Tetapi dalam Penjelasan kitab yang lebih panjang Apabila Kebutuhan masyarakat Sudah sangat Mendesak Mendesak Tidak ada Bahan makanan lain Kecuali orang itu Yang punya Maka pemerintah Atau hakim Berat untuk Memaksa menjualnya Sekira Tidak ada Tidak ditemukan lagi Bahan makanan lain Kecuali yang ditimbun oleh orang itu Au'iyali Atau Dia menyimpannya tadi Bukan untuk dijual lagi Tapi Dibuat untuk Stok Kebutuhan Makanan Keluarganya Maka bukan tergolong Ihtikar Au'liabi'ahu Juga bukan termasuk Ihtikar Apabila dia Membeli Pada saat harga mahal Tapi Liabi'ahu Untuk Dia menjualnya lagi Bithamani Mislihi Dengan harga yang Normal Bukan harga yang Lebih Tinggi Wala Imsak Ghullah Ardihi Dan juga Bukan tergolong Ihtikar Yang diharamkan Apabila Dia menimbun Bahan makanan Pokok tadi Yang dihasilkan Dari Ghullah Ardihi Dari Hasil Panen Tanahnya Jadi Karena kan diatas Ihtikar itu adalah Imsa Kuma Istarahu Dia memang Sengaja Membeli Pada saat Harga mahal Kalau dia Menimbun Makanan Pokok itu Dari hasil Panennya Sendiri Maka Hukumnya Bukan Termasuk Ihtikar Yang Diharamkan Misalnya Pada saat Panen Harga Masih Murah Ditimbun Dulu Nunggu Harga Mahal Yang demikian Ini Hukumnya Boleh Bukan tergolong Ihtikar Karena Yang ditimbun Bukan dari Hasil Membeli Pada saat Harga Mahal Kecuali Kalau memang Kelangkaan Itu Sudah Sangat Parah Sehingga Masyarakat Tidak Menemukan Lagi Bahan Makanan Kecuali Dari Orang Itu Maka Pemerintah Boleh Atau Wajib Untuk Memaksa Agar Dijual Kepada Pasar Wa'al Hakal Ghazali Bilkut Imam Ghazali Menyamakan Dengan Bahan Makanan Pokok Dalam Praktik Ihtikar Tadi Kan disebutkan Ihtikar Menyimpan Bahan Makanan Pokok Seperti Beras Dan Lain-lainnya Nah Imam Ghazali Ini Menyamakan Dengan Bahan Makanan Pokok Kulluma Yu'inu Aleyhi Setiap Sesuatu Yang Menjadi Pendampingnya Bahan Makanan Pokok Lauk Pauknya Mungkin Sekarang Lauk Pauknya Seperti Sayur Mayur Atau Bahan-Bahan Bumbu-Bumbu Untuk Makanan Contohnya Kalahmi Seperti Daging Memang Daging itu Bukan Makanan Pokok Tapi Kalau Makan itu Harus ada Pendampingnya Masak Makan Nasi Tok Nah Bahan-Bahan Lauk Pauk yang Menjadi Pendamping Makanan Pokok Itu Juga Hukumnya Sama Dengan Kud Menurut Imam Ghuzali Wasorrohal Qodi Dan juga Imam Qodi Hussein Menjelaskan Lagi Menambahkan Lagi Bilkarohah Dengan Hukum Makruh Menjelaskan 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 Dalam Komoditas Atau Dalam Baju Baju Dalam Baju Kain Menurut Kodi Hussein Kalau Menyimpan Atau Menimbun Kain Itu Hukumnya Makruh Jadi Membeli Baju Atau Pakaian Pada saat Harga Tinggi Ditimbun Kemudian Akan Dijual lagi Dengan Harga Yang Lebih Mahal Pada saat Harga Barang Itu Langka Menurut Kodi Hussein Yang Demikian Itu Hukumnya Adalah Makruh Tidak Haram Tapi Makruh Wasawmun Ala Saumin Dan Juga Diharamkan Saumun Menawar Ala Saumin Atas Tawaran Orang Lain Aisaum Aisaum Goyri Yakni Pada Atas Tawaran Orang Lain Ba'da Takar Ruliz Zaman Setelah Ditetapkan Harga Bitarol Dibihi Dengan Ada Kesepakatan Wa Infah Husa Naksud Zaman Meskipun Harga Yang Ditetapkan Yang Sudah Disepakati Tadi Sangat Jauh Dari Anil Kimah Harga Pasaran Linnahi Karena Ada Larangan Anhu Dari Praktek Saum Ala Saum Goyri Wawa Adapun Praktek Saum Ala Saum Goyri Adalah Ayyazida Ala Akhor Sekira Seseorang Itu Menambah Ala Akhor Atas Atas Tawaran Harga Yang Ditawarkan Oleh Orang Lain Fitamanima Di Dalam Harganya Barang Yuridu Shiro'ahu Yang Orang Tadi Hendak Membelinya Misalnya Zahed Sedang Proses Tawar Menawar Dengan Bakar Misalnya Sepeda Motor Dalam Tawar Menawar Kemudian Disepakati Harga 5 juta Tapi Belum Jual Beli Masih Ada Kesepakatan Harga Akan Dibeli Misalnya Kemudian Datang Orang Lain Tanya Berapa Kamu Jual Pada Zahed 5 juta Saya Berani Beli 5 juta Setengah Maka Ini Hukumnya Haram Karena Menyakitkan Kepada Zahed Tadi Tadi Sama Sepakat 5 juta Kok Kemudian Ada Orang Lain Datang Menawar Di Atas Lima Setengah Sehingga Menyebabkan Pemilik Sepeda Tadi Tentu Akan Mengalihkan Kepada Orang Kedua Ini Menyakitkan Kepada Zahed Maka Hukumnya Adalah Haram A Yikrijalahu Ar Khosminhu Atau Dibalik Dari Pihak Pembeli Dari Pihak Penjual Atau Orang Tadi Menawarkan Mengeluarkan Barang Lain Lahu Untuk Orang Yang Akan Membeli Ar Khosminhu Benda Lain Yang Sama Dengan Harga Lebih Murah Misalnya Kalau tadi Dia ngomong Saya penjualnya Sekarang Dibalik Kamu Beli Sepeda Montor Berapa Ini Kamu Setengah Juta Membeli Maka Ini Hakam Juga Haram Karena Menyakitkan Kepada Pihak Penjual Menyebabkan Akhirnya Jual Belinya Gagal Dan Penjual Yang Pertama Tadi Kecewa Atau Membujuk Atau Membuat Senang Membujuk Atau Mendorong Agar Supaya Membujuk Atau Merayu Agar Supaya Pemilik Barang Itu Penjual Salamat Ini Fistirdadi Menggagalkan Akat Dengan Pembeli Pertama Agar Supaya Dia Membelinya Lagi Dengan Biagla Harga Yang Lebih Mahal Kalau Tadi Menggagalkan Akat Sebelum Ada Akat Jadi Zaid Akan Membeli Sepeda Motor Sepakat Harga 5 Juta Tapi Belum Dibeli Harga Sepakat Dulu Kemudian Ada Temannya Datang Sudah Punya Saya Ajak Kamu Beli 4,5 Juta Atau Di Balik Kamu Beli Berapa 5 juta Misalnya Saya Berani 5,5 Juta Itu Tadi Kan Sebelum Praktek Jual Beli Atau Setelah Akat Jual Beli Tapi Dalam Masa Kiar Misalnya Zaid Menjual Sepeda Motor 5 Juta Sepakat Sudah Akat Harganya Bahkan Sudah Akat Ya Saya Beli Tapi Setelah Akat Dia Tidak Keluar Dari Majelis Akat Dari Tempat Akat Itu Dilaksanakan Nah Ketentuannya Dalam Jual Beli Selama Penjual Dan Pembeli Itu Belum Berpisah Dari Tempat Akat Jual Beli Penjual Dan Pembeli Berhak Untuk Membatalkan Akat Namanya Khiar Majelis Nah Dalam hal ini Pada saat Khiar Majelis Ada Orang Datang Membojok Kepada Penjual Supaya Membatalkan Akat Dengan Pembeli Pertama Kemudian Dia Beli Akan Dia Beli Dengan Harga Lebih Mahal Tadi Kamu Beli Berapa Sama Zaid Kamu Jual Berapa Sama Zaid Saya Jual 5 Juta Gagalkan Akat Itu Saya Akan Beli 5 Setengah Juta Maka Yang Dimikir Ini Adalah Haram Bahkan Lebih Berat Haram Karena Sudah Terjadi Akat Jual Beli Sebab Menyakitkan Kepada Pihak Kedua Adapun Haram Saum Ala Saum Tadi Setelah Akat Jual Beli Dan Sebelum Luzum Positif Akat Karena Dalam Masa Khiar Disebabkan Karena Masih Ada Khiar Asyaddu Itu Lebih Berat Haram Daripada Belum Ada Akat Tapi Setelah Jadinya Harga Tetapi Praktik Saum Ala Saum Ini Dikecualikan Apabila Memang Pemilik Barang Sengaja Menawarkan Harga Itu Untuk Ditawar Orang Lain Dengan Harga Lebih Tinggi Misalnya Seperti Lelang Nah Kalau Lelang Tidak Apa Karena Belum Takar Risaman Misalnya Barang Ini Saya Tawarkan 5 Juta Siapa Yang Lebih Tinggi Ada Lagi Nah Kalau Itu Bukan Saum Ala Saum Sebab Memang Pemilik Barang Sengaja Membuka Harga Itu Untuk Mencari Tawaran Yang Lebih Tinggi Kalau Sudah Ada Lebih Tinggi Sudah Hampir Jadi Ada Lebih Tinggi Lagi Tidak Apa Karena Memang Tidak Menyakiti Kepada Pihak Manapun Yang Nawar Sudah Ngerti Bahwa Ini Memang Ditawarkan Untuk Mengambil Harga Yang Lebih Tinggi Sehingga Bukan Termasuk Dalam Praktek Saum Ala Saumi Yang Yang Dimaksud Saum Saum Ini Istilah Dalam Fikir Saum Itu Mengambil Barang Yang Akan Dibeli Untuk Kalau Dia cocok Mau Dibeli Saum Namanya Saum Itu Nanti Di belakang Dalam Khiar Itu Akan Dibahas Masalah Al-makhut Bis Saum Jadi Saum Itu Mengambil Barang Yang Akan Dibeli Untuk Dilihat Nanti Kalau Cocok Dibayar Itu Namanya Saum Istilahnya Bahkan Di dalam Yang Diharamkan Dalam Masalah Saum Dalam Praktek Saum Ini Juga Menawar Mengambil Barang Yang Ditawarkan Bukan Untuk Bermaksud Dibeli Itu Tidak Boleh Karena Pemilik Barang Itu Mempersilahkan Kepada Orang Untuk Mengambil Barang Miliknya Kalau Memang Dia Ingin Membeli Nah Kalau Kamu Diambil Didlok Didlok Tapi Bukan Maksud Untuk Membeli Itu Kata Para Ulama Tidak Boleh Haram Itu Sebab Pemilik Barang Itu Mempersilahkan Kamu Mengambil Barang Itu Untuk Bagi Orang Yang Akan Niat Membeli Kalau Kamu Tidak Punya Mas Membeli Tidak Pengen Retok Pengen Tahu Dilihat Didlok Senang Barang Padahal Dia Tidak Sembeli Kata Para Ulama Juga Termasuk Haram Kenapa Karena Itu Berarti Kamu Mengambil Tadi Itu Tidak Atas Ridhonya Orang Yang Memiliki Barang Tadi Itu Wah Natsun Kemudian Praktik Yang Diharam Kan Juga Natsun Natsun Ini Kalau Dalam Bahasa Jawa Cumbi Tahu Bahasa Indonesia Natsun Dalam Bahasa Jawa Cumbi Namanya Ini Praktik Di belakang Nanti Natsun Dan Praktik Apa Bahasa Indonesia Bukan Bukan Makelar Bukan Dalam Bahasa Jawa Cumbi Saya Tahu Bahasa Indonesia Nanti Nanti Praktik Bukan Makelar Bukan Dalam Kalau Dalam Sim Sar Makelar Wanat Sundan Dan Dan Cumbi Cumbi Bahasa Indonesia Cumbi Kalau Bahasa Jawa Yang Alus Namanya Banjut Banjut Bahasa Alus Bahasa Jawa Timurnya Cumbi Indonesianya Tidak Adalah Indonesia Ini Dan Diharamkan Juga Praktik Najis Linnah Yanhu Karena Ada Larangan Hadis Yang Melarang Praktik Ini Walil Idha Dan Juga Karena Menyakitkan Kepada Orang Lain Min Adfil Hikmah Alal Illah Nah Praktik Najis Itu Adalah Wah Najis Itu Praktiknya Adalah Ayyazida Fissaman Seseorang Itu Menambah Harga Di dalam Harga Barang Yang Dijual Lali Roh Bati Bukan Karena Bermaksud Akan Membelinya Bal Liuh Diah Ghoi Roh Tapi Untuk Menjurumuskan Orang Orang Lain Jadi Supaya Orang Lain Membelinya Jadi Misalnya Biasa Di Pasar Pasar Saya Ada Zahed Mau Menjual Sepeda Motornya Kemudian Banyak Orang Ini Orang Itu Pura-pura Nawar Saya Berani Beli Ini 5 Juta Padahal Dia Bukan Maksud Membelinya Agar Supaya Ada Orang Mau Menambah Lebih Tinggi Lagi Jadi Nah Kalimat Ayazida Di sini Menurut Para Ulama Bukan Koyit Jadi Meskipun Tidak Yazida Meskipun Ibtidaan Nawar Supaya Dia Tidak Bermaksud Untuk Membeli Atau Bermaksud Untuk Apa Membeli Tapi Dengan Maksud Karena Agar Menggagalkan Jual Beli Orang Lain Masuk Saham Alas Saham Itu Juga Tidak Boleh Ngebom Harga Itu Tidak Boleh Karena Menyakitkan Pada Orang Lain Jadi Orang Nau 5 Juta Saya 5,5 Supaya Menarik Orang Lain Berani Nah Nawar Lebih tinggi Lagi Padahal Dia Tidak Bermaksud Untuk Membelinya Itu Hukumnya Adalah Haram Disebut Dengan Najis Namanya Ya Tadi Yang Dikatakan Cumbi Itu Apa Golongan Najis Itu Nanti Beli Ini Sudah 5 Juta Nanti Anah Dua Bulan Lagi Beli 6 Juta Tujuannya Supaya Dia Dapat Makan Larah Setelah Itu Sudah Angkat Tangan Apa Termasuk Najis Itu Atau Kedib Kalau Najis Sekaranya Bukan Bukan Orang Lain Kalau Najis Itu Bukan Jadi Najis Itu Dia Menawar Harga Agar Supaya Menarik Orang Lain Membelinya Sehingga Orang Ini Menjadi Tertarik Lebih Tinggi Sebab Ada Tawaran Orang Itu Ilah Ilah Nya Disitu Idha Ini Segala Bentuk Idha Itu Idha Kepada Pembeli Itu Jadi Memang 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 Ada Muatoah Ada Sekongkol Antara Itu Di Pasar Pasar Biasa Begitu Kalau Itu Najis Itu Tidak Sebetulnya Yang Ilah Semuanya Itu Najis Atau Yang Lain Itu Idha Merugikan Orang Lain Mengganggu Orang Lain Merugikan Orang Lain Segala Bentuk Idha Ya Haram Segala Bentuk Idha Ya Haram Meskipun Tambahan Harga Yang Disebabkan Najis Tadi Dalam Harta Miliknya Mahjur Aleh Miliknya Anak Kecil Misalnya Jadi Najis Itu Tetap Diharamkan Meskipun Dia Maksudnya Agar Supaya Barang Yang Dijual Kebetulan Itu Miliknya Anak Kecil Agar Laku Lebih Mahal Tetap Tidak Diberulikan Ini Kasian Ini Punya Anak Kecil Ini Sudah Saya Tak Combe Ini Supaya Harganya Mahal Tetap Haram Hukumnya Karena Menyakitkan Kepada Orang Lain Walau Indha Naksilki Malau Dan Juga Najis Itu Diharamkan Meskipun Pada Saat Harga Itu Jatuh Jadi Harganya Murat Sekali Supaya Harganya Itu Naik Kemudian Dilakukan Upaya Najis Tetap Hukumnya Diharamkan Alal Awjah Menur Gaul Awjah Walah Khyar Alal Lil Mustari In In Wubina Dan Dalam Ini Mustari Tidak Ada Khyar Kalau Kemudian Dia Dirugikan Ternyata Harganya Jauh Lebih tinggi Di atas Pasaran Gara-gara Dia Tadi Terbujuk Oleh Najis Itu Maka Dia Tidak Boleh Khyar Membatalkan Kepada Penjual Meskipun Praktik Najis Itu Dilakukan Oleh Baek Dengan Kesepakatan Baek Atau Persekongkolan Baek Najis Dengan Najis Jadi Memang Ada Sekongkol Baek Dengan Najis Akhirnya Kurbannya Mustari Membeli Dengan Harga Lebih Tinggi Gara-gara Ada Najis Tadi Maka Tetap Tidak Boleh Khyar Alasannya Lita Fritil Mustari Karena Kesembronoan Mustari Haythu Lam Yata Amal Way Salah Sendiri Dia Sembrono Tidak Memikirkan Lebih Dalam Tidak Memikir Mempertimbangkan Mempertimbangkan Dan Tidak Tanya-tanya Dulu Berapa Harganya Tetapi Disunahkan Bagi Penjual Apabila Ada Pembeli Itu Merasa Getun Atau Merasa Menyesal Untuk Membeli Dan Menawarkan Untuk Ikolah Mengembalikan Lagi Itu Sunat Bagi Penjual Bahkan Dikatakan Sebaiknya Baik Itu Dalam Adabnya Jual Beli Setelah Praktik Jual Beli Beberapa Hari Tanya Bagaimana 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 Kamu Beli Barang Saya Cocok Tidak Kalau Cocok Alhamdulillah Kalau Tidak Cocok Kembalikan Tidak 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 Saya Barik Bayar Lagi Sunat Hukumnya Seperti Itu Itu Sunat Dan Ngambil Keuntungan Sunat Itu Tidak Boleh Lebih Dari Sepertiga Keuntungan Dari Marjin Dari Pokok Jadi Kalau Ngambil Bati Itu Jangan Banyak Banyak Itu Tidak Tidak Lebih Dari Sepertiga Itu Adabnya Dalam Jual Beli Tetapi Secara Hukum Hukum Zohirnya Umpama Tidak Dikembalikan Tidak Apa-apa Bahkan Umpamanya Karena Ketelah Dorannya Oleh Pembeli Misalnya Saya Punya Batu Saya Pakai Saya Ada Orang Tertarik Pikirannya Itu Kalau Dipakai Itu Mesti Baju Bagus Batu Bagus Itu Berapa Mau Dijual Berapa Itu Saya Mau Enggak Kamu 10 Juta Ini Karena Dikira Batu Bagus Dikira Berlian Saya Tidak Berlian Tapi Mustari Menyangka Ini Berlian Saya Jual 10 Juta Tengah Mantep Ya Saya Beli Dibeli 10 Juta Setelah Itu Dilihat Ternyata Bukan Berlian Maka Tidak Boleh Khiar Karena Saya Tidak 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 Membujuk Saya Tidak Ngomong Ini Berlian Secara Hukum Normatif Secara Hukum Terakhirnya Memang Begitu Tapi Tidak Baik Sunat Sebaiknya Kalau Mustari Itu Mau Mengembalikan Diterima Dan Keuntungannya Tidak Boleh Lebih Dari Sepertika Dijadikan Ilmu Itu Seperti Garam Adab Itu Seperti Tepung Jadi Kalau Membuat Roti Tepung Lebih Banyak Daripada Garam Jadi Dahulukan Adab Daripada Ilmu Akhirnya Jadi Penipu Menipu Orang Merugi Orang Dengan Ilmunya Akati Yang penting Sah Kan Gitu Tapi Adab Ada Akhirnya Adab Ada Ada Karena Adab Baru Dikedepankan Daripada Ilmu Itu Lebih Ihtiat Itu Lebih Bagus Jadi Yang Dibahas Disini Hanya Hukum Sah Dan Tidak Bukan Masalah Adab Wamat Husil'ah Adab Pun Memuji Atau Mengunggul Ngunggulkan Barang Barang Yang Akan Dijual Agar Supaya Disenangi Dipromosikan Jadi Promosi Barang Tapi Dengan Cara Bilgarib Dengan Bohong Jadi Ini Jamu Misalnya Obat Obat Ini Bisa Ngobati Ini Pokoknya Segala Macam Sakit Kecuali Matilah Bisa Diobati Misalnya Padahal Obat Itu Tidak ada Papanya Maka Hukumnya Haram Sama Seperti Najis Jadi Kalau Mermosikan Barang Itu Boleh Tidak Apa Asalkan Sesuai Kenyataannya Tidak Boleh Dilebih Lebihkan Karena Kalau Dilebih Lebihkan Dengan Yang Tidak Sekenyataannya Itu Hukumnya Sama Dengan Najis Hukumnya Kan Neksi Wasartu Tahrim Terakhir Adapun Syarat Diharamkannya Filkul Di Dalam Praktek Praktek Semua Di Atas Ihtika Dan Sebagainya Adalah Ilmun Nahyi Harus Mengetahui Atas Larangan Itu Hatta Fin Najis Meskipun Dalam Najis Ini Maksudnya Praktek Ihtikar Praktek Saum Praktek Najis Mat Hussil Ah Itu Haram Hukumnya Bagi Orang Yang Mengetahui Atas Keharaman Praktek Itu Atau Bagi Orang Yang Tidak Mengetahui Tetapi Dia Tidak Mau Ngaji Namanya Jahil Yang Huiru Ma'zur Jadi Memang Yang Diharamkan Dalam Praktek Ini Bagi Orang Ngerti Yang Tidak Ngerti Berarti Tidak Haram Belum Tentu Yang Tidak Ngerti Ditafsil Dulu Tidak Ngertinya Apa Sebabnya Kalau Tidak Ngertinya Karena Dia Tidak Bisa Punya Kesempatan Untuk Belajar Ya Maka Ma'zur Tapi Kalau Tidak Ngerti Karena Tidak Mau Ngaji Maka Huiru Ma'zur Sebab Wajib Bagi Seseorang Apabila Akan Melakukan Perbuatan Mengetahui Hukumnya Jadi Kalau Mau Jual Beli Ya Harus Ngaji Bagaimana Cara Jual Beli Itu Kalau Mau Akad Saya Menyewa Harus Ngaji Bagaimana Akad Dalam Saya Menyewa Itu Oleh Karnanya Kalau Dia Tidak Ngerti Hukumnya Tapi Alasannya Karena Dia Tak Ngaji Hukumnya Tetap Haram Karena Dia Jahil Yang Mukosir Atau Yang Huiru Ma'zur Padahal Kalau Mau Ngaji Bisa Itu Yang Di Hutan Hutan Itu Ma'zur Itu Cedek Ustaz Pengajian Radio Ada 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 Ma'zur Sekarang Wah Wah Yassihu Al Ba' Ma'at Tahrim Fi Had Dham Wadi Dan Akad Jual Beli Dalam Dan Akad Jual Beli Yang Dalam Praktik Praktik Di Atas Tadi Hukum Sah Ma'at Tahrim Tapi Disertai Hukum Haram Fi Had Di Dalam Masalah Masalah Yang Tersebutkan Pada Fasal Ini Yang Terjadi Di Pelelangan Itu Apa Sama Itu Unggul Unggulan Harga Itu Tadi Kan Sudah Saya Terangkan Kalau Lelang Itu Tidak Apa Apa Karena Emang Maksudnya Untuk Mengambil Harga Yang Lebih Tinggi Saya Minta Penjelasan Lagi Di Dalam Istikar Itu Membeli Pada Waktu Mahal Untuk Dijual Yang Lebih Mahal Lagi Tapi Kalau Dijual Bisa Bisa Menimit Lih Ini Yang Diperbolehkan Standar Sama Nimi Tilih Itu Bagaimana Padahal Waktunya Waktu Mahal Mestinya Kalau Sudah Tambah Barang Itu Tambah Ada Tambahan Itu Nanti Sama Nimi Tilihi Apa Dijual Sesuai Dengan Waktu Beli Atau Waktu Barang Itu Jarang Ada Itu Bagaimana Standarnya Harga Yang Berlaku Pada Barang Benda Itu Tidak Lebih Mahal Lagi Jadi Dia Menyimpannya Itu Bukan Untuk Mempermainkan Harga Bukan Untuk Mempermainkan Sehingga Dijual Dengan Harga Lebih Tinggi Saya Sekarang Misalnya Kulak 10 Ton Ya Saya Jual Seperti Harga Sekarang Ini Tidak Ada Masalah Yang Tidak Boleh Saya Kulak 10 Ton Tak Simpen Biar Nanti Krisis Kebutuhan Makanan Baru Anda Jual Dengan Harga Tinggi Itu Yang Tidak Boleh Mempermainkan Harga Nah Itu Tidak Boleh Harga Normalnya Harga Normalnya Lebih Lebih Sekarang Sekarang Yang Jual Beras Itu Kulai Kira-kira Kiluan Atau Kulai Kira Satrak Dua Terk Itu Kan Tidak Tergolong Eh Tidak Itu Kenapa Karena Dia Menjual Dengan Taman Mitri Tapi Yang Yang Tidak Boleh Itu Eh Tidak Itu Kula Banyak Untuk Ditutup Semuanya Supaya Krisis Makanan Naik Harga Itu Tidak Boleh Mempermainkan Harga Dekat Di Gudang Tidak Bawa Gajis Sehingga Dia Beli Harga Lebih Tinggi Dari Pasaran Dia Tidak Boleh Mengembalikan Barang Tadi Kepada Penjual Karena Terbucuk Itu Tidak Boleh Kenapa Itu Salah Kamu Sendiri Tidak 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 telah luzumul be' itu namanya akad ikolah al ikolah halia bay'un awfasun fi filahun jadi namanya ikolah ikolah itu maksudnya akad lagi seolah-olah pembeli tadi menjual lagi kepada penjual dengan harga yang sama waktu dia membeli kalau dipotongin berarti lebih dibawahnya harga yang dia beli misalnya saya beli sebuah motor 5 juta sudah selesai akad sudah bisa terima jelis kan sudah luzum akad selesai akad sudah positif kemudian saya mengembalikan saya paksakan tidak bisa tapi saya boleh menawarkan ini apa saya butuh uang sekarang saya tak kembalikan lagi sama kamu ini berarti saya menjual lagi kepada penjual nah terserah kalau dia mau ya jangan boleh tapi kalau tidak mau tidak apa-apa tidak berat untuk menolak penjual di sini namanya akad ikolah namanya jadi bukan tak balik no bukan 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 apa namanya gak jadi itu sudah jadi ya Anda jual lagi kepada dia dan tidak ada paksaan tidak bisa maksa ini sistemnya bukan dikembalikan lagi maksudnya apa dijual lagi bukan sudah lama itu saya tidak jatuh soalnya saya harus menolongi tapi ini itu berarti sampai menjual lagi kepada penjual tapi akad itu tidak oleh ngono tak kek kerugian bukan tak kasih keuntungan bukan tak kasih kerugian tak kasih keuntungan itu artinya saya jual barang kepada Anda lebih murah gitu hukumnya halal iya tapi bukan menggagalkan itu tidak menggagalkan back yang pertama itu inti mengadakan back kedua menjual lagi artinya kalau pembeli tidak mau ya tidak bisa menolak tidak bisa maksa ini ada lagi orang maklaran dengar-dengar mau dijual terus ditawarkan setelah ditawarkan jadi harga yang punya hak mil yang pertama ini gak saya jual cuma saya ada rencana jual sudah jadi harga kemudian orang maklar ini minta kerugian kepada pemilik rumah pemilih barang tidak mau menjual tidak mau jual terus orang lain menawarkan menawarkan maklar ini minta persentase gak orang-orang hukumnya gak dijual rumahnya pemilih barang tidak masuk menjual orang lain menawarkan maklar itu terus gimana terus kemudian yang punya rumah gak jual apa sih jadi jadi yang punya barang tidak mau jual jadi asalnya asalnya dia mau menjual dengan harga misalnya 10 juta ditawarkan sama orang 11 juta jadi sama orang tadi itu mau dikakir tidak sudah tak tahu mana yang ya ada hukumnya maklar itu sudah tidak ngono prosentase sudah ini ya terus yang saya tanyakan apanya yang saya tanyakan ini uang apa yang punya kerugian yang tidak punya yang tidak punya akhirnya ada ancaman akhirnya begitu ada ancaman akhirnya itu diaturno ya kalau pemilik barang tidak mau menjual maklar tidak punya hak untuk maksa menjual dan tidak berhak untuk minta kerugian sudah itu salah kapra itu salah itu membuat hukum adat itu bukan hukum VG saya ini punya tukum punya sarung tak pacang terus baru saya tidak ada masalah sebetulnya cuma itu hukum adat jadi makelar membuat hukum makelar membuat hukum hatta prosentase itu makelar membuat hukum tidak ada itu harus sekian persen itu dan ini tidak ada itu makelar yang buat hukum sudah satu terakhir tadi dikatakan bahwa kalau melihat-melihat barang dengannya tidak untuk mempilih tidak boleh bagaimana kalau si penjual tadi itu bilang mempilih tidak apa-apa yang kedua bagaimana kalau uang bos itu diambil gurunya atau dibuat seragam untuk guru bukan jual beli sudah lain ya dari uang perintah ya tergantung aturannya saya tidak tahu aturannya bos bagaimana tidak tahu saya intinya kalau pembeli itu pemberi itu bermaksud untuk dibelanjakan dengan hal yang tertentu maka tidak boleh selain dari tentukan misalnya ini untuk A tidak boleh untuk lainnya karena kos dilmuti atau maksud daripada pemberi itu harus dipenuhi oleh yang menerima tapi saya tidak tahu bagaimana bos itu sekarang begini loh bos itu diperuntukkan untuk siapa untuk guru atau untuk santri kalau untuk santri ya memang harus ke santri kalau untuk guru ya ke guru kalau untuk bangunan ya ke bangunan paham ya jadi itu diperuntukkan untuk apa ya sesuai dengan amanatnya kan sesuai dengan amanatnya kalau gurunya tiga jangan dibilang guru tiga puluh kalau muridnya dua puluh jangan dibilang dua ratus ya itu berarti khianat kalau harus dibelikan A tapi A nya sudah ada Ustaz dialihkan ke yang lain boleh enggak itu minta izin yang amanatnya untuk A minta izin kalau sudah punya A ya sudah bilang sudah punya Pak tak beli untuk yang lainnya minta izin nah kalau enggak ya dah bisa karena itu kalau dapat bantuan pemerintah bantuan pemerintah minta saja bantuan yang jangan diatur Pak saya yang atur sendiri ini kadang-kadang ini untuk buku ya harus buku ya harus buku HP mereka asal mengeluarkan duit enggak ada program bukunya sudah saya beli kok untuk beli yang lainnya enggak bisa untuk buku tapi tidak apa-apa harus formalitas saja nanti belikan komputer ya enggak boleh karena itu maka no harus pada di ini di pemerintah kadang-kadang pengasuhnya pada pada di ini api